SMP Negeri Tiga Tarakan SMP Negeri Tiga Tarakan kini memiliki media pers dan telah diresmikan Kepala SMP Tiga Tarakan sejak Januari 2018 lalu Setelah seminggu dilantik, pengurus organisasi ex-school pers para pengurus telah diberikan pembekalan dan materi dari sejumlah media cetak dan elektronik Kini anggota ex-school pers sudah mencapai 30 siswa Ex-school pers ini didirikan sebagai bentuk upaya pihak sekolah memperkenalkan dunia jurnalistik kepada para pelajarnya serta sebagai sarana atau wadah bagi pelajar yang memiliki minat membaca dan menulis Untuk saat ini, pelajar yang tergabung dalam ex-school pers hanya memuat laporan di seputar sekolah saja serta berbagai kegiatan SMP Negeri Tiga Tarakan Berdiri berdasarkan web sekolah demi memenuhi kebutuhan berita sekolah dan dorongan dari Pak Zafar selaku pengembang web sekolah serta Ibu Niki selaku mantan wartawan yang membantu mengarahkan pelajar dalam mencari berita juga tidak lepas dari dukungan orang tua yang mengharapkan anaknya untuk bisa jadi wartawan kedepannya Saat dikonfirmasi, pembina ex-school pers SMP Negeri Tiga Tarakan Andi mengatakan, sejak didirikan ex-school ini sangat banyak peminatnya dan sudah banyak karya tulis yang dihasilkan oleh anggota ex-school pers ini dalam bentuk peliputan dan opini hanya saja hasil karyanya baru bisa dimati oleh lingkungan sekolah saja dan ini juga sebagai sarana melatih diri untuk meningkatkan kualitas teknik menulis berita Andi menjelaskan, untuk pelatih atau mat, pemateri langsung didatangkan oleh media dari Trans7 untuk mengajari para pelajar di bumi perkemahan selama pembentukan pengurus ex-school pers selama seminggu seluruh pelajar yang terlibat di ex-school pers kini sudah bisa turun di lapangan untuk melakukan peliputan dan sudah bisa mewawancari semua warga kota Tarakan Trans7 pers sendiri sih, kita waktu itu diresmikan sama kepala sekolah itu tepatnya tanggal 27 Januari 2018 jadi ketika baru seminggu dilantik sudah mengalami pemateri kemarin kalah dunia kan semakin besar berita juga tidak akan pernah mati berita itu, jadi harapannya anak-anak saya yang bisa disini sih bisa mendapatkan yang terbaik wajah paling tidak untuk kota Tarakan sendiri sih masarnya mereka lulus, sudah bisa jadi wartawan yang membanggaan sendiri karena sebenarnya kan orang pasti akan melihat wah beritanya keren tapi kan orang tidak akan pernah menghargai siapa sih yang meniput beritanya ini Endi mengungkapkan, dunia semakin besar dan berita tidak ada habisnya ekstrakulikular pers ini yang diikuti oleh para pelajar SMPN 3 Tarakan bisa jauh lebih baik dalam membantu para wartawan mencari berita bukan hanya untuk yang dewasa saja akan tetapi juga bisa dilakukan oleh anak-anak Hardian, Nina Riana, Tipico